Pemirsa Dinas Perhubungan Kabupaten Badung akan mengerahkan puluhan personil untuk mengamankan lonjakan arus mudik menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Setidaknya 165 petugas operasional lapangan akan dikerahkan untuk kegiatan penjagaan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas di Gumi Keris. Kedis Subbadung Anak Agung Ngurah Rayyudadharma mengatakan pengamanan Idul Fitri merupakan kegiatan rutin yang terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan di bidang lalu lintas. Seperti kepolisian, dinas perhubungan, dinas kesehatan, BPBD, PT. Jasara Harja, Satwal PP, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, di Subbadung dalam rangka PAM Idul Fitri 1443 Hijriah dan Libur Lebaran 2022 akan mengerahkan sebanyak 165 personil operasional lapangan. Menurutnya, personil yang terlibat terdiri dari anggota UPTD Pengelolaan Perasarana Teknis Perhubungan Badung Utara sebanyak 70 orang, anggota UPTD Pengelolaan Perasarana Teknis Perhubungan Badung Utara sebanyak 78 orang, dan bidang lalu lintas sebanyak 15 orang. Ada pun pengaturan pendugasan personil disiapkan dalam 3 sif untuk setiap harinya di pos pelayanan maupun di pos pengamanan. Terkait puncak arus mudik, tenang rayu dan dharma, diperkirakan akan terjadi mulai 28 hingga 30 April 2022, sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 7 Mei hingga 8 Mei 2022. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 30 April ini. Pihaknya mengimbau para pengemudi atau pengguna jalan tetap berhati-hati di jalan raya dengan selalu mematuhi rambu dan marka jalan, serta mengikuti petunjuk petugas di lapangan, apabila mengalami kelelahan akibat perjalanan panjang supaya beristirahat di res area yang ada atau di tempat-tempat yang aman untuk beristirahat. Perwata Bali Pos melaporkan.